Dari nomor 1 ini diketahui bilangan bulat K positif dan bilangan bulat negatif L Bilangan M tersusun atas 4 angka, sedangkan bilangan N tersusun atas 5 angka Maka manakah bilangan yang lebih besar dan jelaskan? N adalah 5 angka, M itu 4 angka, dan K itu adalah bilangan bulat negatif L Pertama kita jabarin dulu deh, bilangan bulat itu apa Nah, bilangan bulat itu adalah bilangan himpunan bagian dari bilangan real Yang terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan juga bilangan bulat positif Jadi, secara matematis, bilangan bulat itu adalah Bisa dituliskan sebagai berikut Misalnya, ini adalah min 2, min 1, lalu 0, 1, 2, dan seterusnya Sehingga bilangan bulat itu adalah Dari bilangan bulat yang negatif, 0, maupun yang positif Nah, jadi Sekarang kita sudah tahu ya definisinya Lalu Kita lihat nomor 1 Manakah bilangan yang lebih besar? Di sini diketahui Bilangan bulat positif K Dan bilangan bulat negatif L Bilangan N tersusun atas 4 angka Berarti ada 4 angka di sini Sedangkan bilangan N tersusun atas 5 angka Ada 5 angka Dan menangkah bilangan yang lebih besar Nah, di sini kita tahu bahwa Ya, sepertinya ada kesalahan soal Sepertinya ada salahnya Jadi, bilangan M itu seharusnya adalah bilangan K Sedangkan bilangan N seharusnya adalah bilangan L Jadi, ini adalah positif Dan ini negatif Nah, jadi Dari sini kita tahu bahwa N itu adalah bernilai negatif Sedangkan M itu adalah bernilai positif Jadi, kita tahu Bilangan negatif itu adalah selalu berada di sebelah kiri Dari misalnya himpunan bilangan ini Himpunan bilangan bulat Ini adalah selalu negatif Jika kurang dari 0 Jika lebih dari 0 Maka, dia akan selalu positif Dan semakin ke kanan semakin positif Maka, bilangan yang lebih besar itu adalah Bilangan yang positif yaitu M Jadi, M itu lebih besar dibanding N Nah, lalu untuk yang soal nomor 2 Jika diketahui bilangan A dan B adalah bilangan bulat positif Bilangan A dan B sama-sama tersusun dari 4 angka Bagaimana kah langkahmu untuk menentukan bilangan yang lebih besar dan jelaskan Maka, nomor 2 adalah Diketahui bahwa A itu adalah positif Dan juga B adalah positif Dan juga B adalah positif Lalu A dan B sama-sama tersusun dari 4 angka Maka A itu 1, 2, 3, 4 B pun juga gitu 1, 2, 3, 4 Lalu, bagaimana langkah menentukan bilangan yang lebih-lebih besar Kita tahu bahwa bilangan A dan B itu adalah tersusun dari 4 angka Berarti, bilangan ini adalah bilangan ribuan Jadi, langkah untuk menentukan bilangan mana yang lebih besar Dimana A dan B itu memiliki sifat yang sama Maksudnya 4 angka dan juga positif Adalah dengan berbagai-berbagai berikut Jadi, langkah pertama itu adalah Tentukan bilangan yang mempunyai angka puluhan ribu yang terbesar Puluhan ribu itu angka ribuan maksudnya Angka ribuan yang paling besar Angka ribuan yang paling besar itu maksudnya Angka yang ada di pertama Angka pertama terbesar Lalu, jika kedua bilangan memiliki angka pertama atau angka ribuan di sini yang sama Maka, kita harus menentukan bilangan yang mempunyai angka ratusan yang terbesar Atau angka kedua yang terbesar Yaitu di angka yang di sebelah sini Nah, kita langsung saja contohnya Misalnya, A itu 2000 Sedangkan B itu adalah 2001 Nah, angka pertama dan kedua A dan B itu sama-sama dua Oleh karena itu, kita menentukan mana yang terbesar dengan acuan angka yang kedua Tapi, angka kedua pun sama Dilanya 0 dan 0 Kita lempar lagi ke acuan yang ketiga Angka acuan ketiga adalah 0 dan 0 Dan, bernyata sama lagi Angka A dan B itu 0 Kita lempar lagi ke acuan yang terakhir Yaitu angka terakhir Yaitu angka satuan Dimana, di sini 0 itu kan lebih kecil dibanding 1 dong Nah, oleh karena itu Bilangan A Lebih kecil dibanding B Seperti itu Lalu, untuk soal yang ketiga Diketahui bilangan C dan D adalah bilangan bulat negatif Lalu, bilangan C tersusun dari 3 angka Sedangkan bilangan D tersusun dari 4 angka Manakah bilangan yang lebih besar dirilaskan Seperti yang sudah diketahui bahwa Semakin himpunan bilangan bulat itu Berada di sebelah kiri dari nilai 0 Maka nilai tersebut akan semakin negatif Seperti contohnya pada nilai ini Minus 2 itu adalah lebih kecil dibanding dari minus 1 Karena dia ketika dilihat pada himpunannya Minus 2 itu berada di paling kiri Dan berada di paling kiri dibandingkan dengan minus 1 Karena ia lebih negatif Nah, oleh karena itu Pastinya Antara C dan D yang sama-sama nilainya itu negatif Maka Kita tahu bahwa Angka D itu akan Lebih kecil dibanding angka dari C Karena Berbeda dengan bilangan bulat positif Pada bilangan bulat negatif Semakin banyak angka penyusunnya Maka nilainya justru semakin kecil Nah, oleh karena itu Tanpa kita tahu angkanya berapa Kita juga bisa tahu Bahwa Nilai D Itu adalah Lebih kecil Dibanding Bilangan C Nah, jika Di Plot Koordinatnya Misalnya Diikut ini adalah D Lalu disini C Misalnya Dan disini adalah bilangan 0 Jadi semakin ke kiri Maka Nilainya itu semakin kecil Terima kasih